Apa mungkin ya kemenangan Pak Prabowo kali ini tuh karena PKS guys? Coba kita lihat ya, 2014 Pak Prabowo berkoalisi dengan PKS kalah 2019 lagi-lagi Pak Prabowo berkoalisi dengan PKS kalah Dan tahun ini Pak Prabowo tanpa PKS menang guys Dan Pak Anies Baswedan berkoalisi dengan PKS kalah Apa ini semua karena PKS ya? Gimana menurut kalian? Usai sudah atau tamat sudah peranan Anies, Ganjar, dan Mahfud Cakimin masih ada peranannya Kenapa saya bilang seperti ini? 02 menang di Pilpres ini Dia nggak boleh eforia, dia harus juga bisa merebut legislatif Karena kepemimpinan dia, kalau tidak bisa merebut legislatif Akan dihambat jalannya Contohnya, anggaran Yang ketok palus ya Pak DPR Kemudian, misalnya, rancangan undang-undang Yang mensahkan siapa? Harus disahkan DPR dulu, kemudian disahkan oleh Presiden Nah, makanya sekarang pasti semua pemain politik ini akan berpikir bagaimana caranya memenangkan legislatif Karena Pilpres sudah usai Yang kita tahu sekarang Koalisi 02, walaupun menang di Pilpres Tapi, jumlah kursi di DPR Kalau kita lihat dari hasil Quickon ya Itu hanya sekitar 47% Jika digabung ya Ya, Grindra Demokrat Kemudian Golkar, dan lain-lain lah ya Itu hanya 47% Nah, dia harus Bagaimana caranya merebut DPR dengan apa? Konsolidasi dan lobby-lobby Misalnya apa? PKB, dan lain-lain Nah, dalam hal itu Apakah peranan Pak Anies, Pak Ganjar, dan Pak Mahfud ada? Udah, nggak ada Dia, mereka akan ditinggalkan pelan-pelan Awas, bisa power of syndrome Ditinggalkan pelan-pelan Dan peranan partai-partailah sekarang ketua partai yang bekerja Yang luar biasa, yang lucu-lucu itu si Cahimin Tetap punya peranan Gimana menurut teman-teman? Eh, pendukung Anies Terutama ibu-ibu yang pakai jilbab yang ngomong Selamat menikmati uang, ya Selama lima kalender Lima kalender Dah, semua sempal itu Enggak tahu, dihajian ini lah, karena dihajian ini Anak-anak muda yang memilih Prabowo, bukan masalah itu, bu Ya, senangnya, temen Kok malah, temen Buk, kira-kira, kini Jakarta, duit capres Kini, kisah kerja, bu Ramantang-mentang, sama temen, duit mobil Dari sembarangan kalender Buk, yang ngomong-ngomong sampai naik dihajian ini Kini kerja, kan, duit Buk, nyocok, dhancur Buk, dati, uang, Buk, kita mendukung itu, ya, bu Itu kok hati, dihajian itu, tulus Kalian udah cek belum, ini real con-nya, ini pasangan 02 kan turun terus nih ya Siapa tau aja bakal terjadi dua putaran nih ya Gue punya masukan nih buat para pendukung dan juga tim sesnya 01 Karena kalau dilihat, potensi lawan selanjutnya ini kan pasangan 01 ya Dari pasangan 02 ini Menurut gue, strategi yang kalian lakukan selama ini itu kurang tepat Gimik dan juga cerita dari pasangan 02 ini yang berada di masyarakat Itu tuh bisa dibilang sukses semua Dari gimmick gemoy, terus juga gimmick AI Terus cerita kucingnya yang bernama Bobby Terutama ini Mayor Teddy nih Ini tuh gila banget Kayaknya hampir semua kaum mawa lagi membicarakan Mayor Teddy ini Termasuk yang bukan pendukung pasangan 02 Ini tuh gak bisa dilawan sama cerita ataupun gimmick-gimmick dari pasangan lain Ditambah lagi nih, para jubir pasangan 01 Jangan lakukan hal yang sama lagi Mending kalian sibuk memberikan gagasan buat masyarakat gitu Daripada mempertanyakan rumor negatif di pasangan 02 ini Karena yang gue lihat selama ini Kalian kan sibuk mempertanyakan rumor negatif yang beredar di masyarakat nih Dari pasangan 02 Pasangan 02 ini, jubirnya itu malah sibuk Atau malah dengan senang hati Menjelaskan gitu Yang tadinya rumor ini abu-abu bisa menurunkan suara buat pasangan 02 Malah jadi jelas dan juga bisa menaikkan suara pasangan 02 Kalian kan sibuk menyerang pasangan 02 Nah, strategi pasangan 02 ini berhasil Yang mana mereka tuh menjawab dengan cantik Nah, ini terutama buat para pendukung pasangan 01 Kalian jangan sampai merasa cerdas dan berani bilang orang lain tuh bodoh Yang berbeda suara dengan kalian itu bodoh Menurut pendapat kalian nih Apakah dengan cara begitu kalian bakal bisa meraup suara dari masyarakat? Terutama kaum Genzi Ini menurut pendapat gue pribadi ya Kenapa hasil Quick Con itu malah lebih tinggi daripada hasil Surpay Yang selama ini dilakukan buat pasangan 02 gitu Karena semua yang dilakukan oleh pendukung para pasangan 01 Ini yang menaikkan suara pasangan 02 Menurut gue pribadi ya Ini dimulai waktu itu dari pasangan 01 nyerang ke pasangan 02 Di acara debat memberikan nilai 11 perseratus Kalian tau kan para pendukung pasangan 02 ini pada update status nangis gitu ya Jujur aja gue juga ngerasa kasian ngeliat muka dari pasangan 02 ini Pas lagi diserang dan diberikan nilai segitu kecilnya Dan para pendukung pasangan 01 ini malah melakukan blunder besar Dengan menghujat dan mengatangatai orang yang mengupdate status itu bodoh Kalian tau gak selama ini menurut gue pribadi Dari pasangan 02 ini banyak yang bilang itu silent pot ya Dan gue juga merasakan hal yang sama Temen-temen gue tuh gak ada yang pernah ngupdate status tentang pasangan 02 Nah setelah debat itu banyak lah tuh keluar Hampir 80% kemungkinan temen gue itu update status ya ini Bentuk kesedihan dari mereka melihat pasangan 02 digituin gitu di debat Padahal belum tentu nih mereka tuh pendukung pasangan 02 Tapi mungkin bisa aja karena simpati, karena merasa kasian Dan malah kalian katai bodoh Padahal nih ya Pak Anies ini cerdas banget Dia tau suara di masyarakat ini gak suka dengan debat yang terjadi Karena di debat selanjutnya dia merubah strategi Sayangnya strategi Pak Anies ini tidak berbanding lurus dengan para pendukungnya dan juga tim sesnya Nah selanjutnya nih ada artis yang nyenggol tentang makan gratis Yang mana menurut gue ini yang berdampak paling besar buat pasangan 02 Karena dari kejadian itu banyak yang menyoroti dari gagasan tersebut Dimana itu adalah gagasan dari pasangan 02 Yang mana masyarakat ini kan jadi melihat gitu dampak dari gagasan makan gratis ini Plus katanya aksi ada konten kreator yang ditawari oleh pasangan lain Dengan nominal yang lumayan besar Tapi dia malah memilih pasangan 01 Ini misalnya andai aja gak disebutin nominalnya menurut gue Ini bakal jadi cerita yang bagus Tapi karena disebutkan nominalnya ini tuh malah banyak jadi orang yang iri Dan berakhir malah jadi kurang simpati dan juga sebel Ya karena nominalnya itu kan lumayan besar banget Ya kita tau lah ya kalau orang udah ngebicarain uang bisa gelap mata kan Ya bisa jadi aja malah berakhir seperti itu Bukan yang tadinya berharap simpati malah sebaliknya Ditambah lagi setelah pencoblosan nih kemarin tanggal 14 Februari Dan setelah keluar hasil kuikon Apa yang dilakukan Pak Anies ini itu tuh bener-bener adem loh Ini buat gue kagum jujur Tapi tidak berbanding lurus sekali lagi dengan para pendukungnya Kalian boleh deh cari sendiri ya apa yang dilakukan oleh pendukungnya Bagaimana isi-isi dari statusnya lah Itu tuh bener-bener gila lah menurut gue ya Bisa ngerendahin orang lain Dengan ngata-ngatain yang hal yang tidak pantas gitu Coba deh kalau ada yang kurang sependapat Ataupun ada yang ingin nambahin Boleh tulis di kolom komentar ya Aku tau kalian bisa buat dengan mani Aku tau Aku tau pas lon ibu kalah Aku tau ibu lagi kesel banget Aku tau ibu juga lagi sedih sekali Aku tau ibu lagi marah Aku tau ibu sulit menerima kenyataan Aku juga tau ibu lagi tantrum Hello Sabar ya ibu Aku tau ibu lagi haus karena teriak-teriak terus Jangan lupa minum ya ibu Hello Mohon maaf Sangat ingin untuk pembangunan itu Terkhusus di Manuku, Papua, dan Tete Abang Frit Alor Boy Saya mau bilang Atau saya harus bilang Saya salut Kau punya Keberanian Kau punya semangat Untuk Suarakan Pembangunan di timur Tapi saya mau bilang begini Kau salah kandidat Artinya Capres dan cawapres yang sekarang ini Yang ada di belakang mereka itu Ya kita bisa lihat Toko-toko besar Ya Dan saya tidak Saya tidak perlu sebut yang lain Saya cuma perlu Sebut Di belakangnya Pak Prabowo dan Gibran itu Pak Jokowi Itu yang buat masyarakat percaya Dengan Pak Prabowo Dan Mas Gibran Untuk melanjutkan Pembangunan yang sudah dimulai Dari Pak Jokowi Jadi Abang Frit Terima kasih sekali Kau sudah Suarakan Pembangunan untuk timur Ya Khususnya Papua Maluku dan NTT Tapi Saya mau bilang lagi bahwa Di Jakarta pun Per hari ini Tanggal 18 Februari 2024 Real count KPU Itu Sudah menunjukkan data bahwa Prabowo menang Di DKI Jakarta Ya Coba Abang Frit Kalau Tidak percaya Cek sekarang Kalau memang tidak hari ini Besok Ya Kamu lihat itu Real count KPU Bertanggal 18 sekarang Ya Supaya kamu tahu Ya Di DKI sendiri saja Minim kepercayaan Dan orang lebih Percaya kepada Prabowo Dibanding Anis Yang pernah Memimpin DKI Jakarta Apalagi Kami yang lain Atau saya dengan Saudara-saudara yang lain Bahkan kamu juga Kamu juga Ya mungkin Kurang pakai hati Untuk memilih Kandidat Kamu mungkin ya Entahlah Tapi ya Kamu harus berpikir Dan Kalau bisa Kamu akui Bahwa Pak Prabowo Yang Diberikan mandat Oleh masyarakat Oleh kami Orang-orang kecil ini Supaya Dia memimpin Negeri ini Jadi Stop sudah Saya lihat juga Kamu Ikut pimpin Demo Di KPU Ya Saya Sebagai orang NTT Rasanya malu Sekali Karena Bagaimana Jika Nanti Projo-projo Yang ada Di Jakarta Situ Termasuk Kita punya Orang-orang timur Orang-orang timur Dari Papua Maluku NTT Mereka yang Bubarkan kamu Dan Kamu salah satu Yang dikejar Sampai lari Terbirit-birit Itu bagaimana Ceritanya nanti Ya Sebenarnya Saya lihat itu Ya Saya Di satu sisi Saya Salud Kamu Berani Kamu Semangat Tapi Semangatnya Kamu itu Salah Salah arah Ya Karena per hari ini Saya melihat Bahwa Kalau DKI Tidak percaya DKI Jakarta Tidak percaya Dengan Bagaimana Kami yang lain Dan bahkan Kami ini Ya Masyarakat kecil Yang Tidak tahu Apa-apa Tapi Dengan adanya Internet Sudah masuk Di setiap pelosok Kami lihat Bahwa kinerjanya Anis di Jakarta Itu tidak Tidak ada hasil Yang signifikan Untuk Pembangunan Yang lebih bagus Tapi malah Pembangunan-pembangunan Yang sudah Dimulai Oleh Pak Jokowi Dan Pak Ahok Itu Ya Malah Jadi kumuh Ya Banyak Banyak Di lapangan Yang kita lihat Kumuh Sekarang Di Jakarta Itu Ya Kita lihat Lewat media-media Online itu Media-media Sosial Banyak Tempat Wisata Yang sudah Mulai Kumuh Di zamannya Anis Baswedan Jadi Stop Sudahlah Kamu Sebagai Orang Timur Ya Apalagi Sama-sama NTT Dengan saya Saya sarankan Supaya Tolong Kalau bisa Akui sudah Akui Kemenangannya Pak Prabowo Karena itu Memang Betul-betul Rakyat yang Pilih Ya Kamu bisa Lihat Semua Video Yang ada Di TikTok Maupun Di Aplikasi Yang lain Yang mereka Tampilkan Bahwa Di setiap TPS Tahun ini Ya Itu betul-betul Kayak Pesta demokrasi Ya Artinya Masyarakat Berpesta Betul Karena mereka Setiap Kali Paslon Nomor 2 Dibacakan Ya Di surat Suara Yang Dicoblos Teriak Atau Surakan Pendukung 02 Itu Kamu Lihat Bagaimana Antosias Itu Artinya Bahwa Masyarakat Sangat Antosias Dengan Pak Probowo Masyarakat Sudah Lihat Ketelusannya Pak Probowo Ya Jadi Stop Sudah Kalau Kamu Bersemangat Untuk Menyuarakan Pembangunan Untuk Daerah Timur Ya Silahkan Saja Itu Saya Tidak Menghalangi Bahwa Bahkan Saya Berterima Kasih Tapi Kalau Untuk Masih Ngotot Supaya Anis Bisa Menang Ya Saya Curiga Kemungkinan Kamu Dapat Bayaran Yang Mungkin Ya Menggiurkan Makanya Kamu Berani Sekali Untuk Menyuarakan Atau Bersemangat Sekali Untuk Menyuarakan Kemenangan Untuk Kandidat Yang Menurut Masyarakat Banyak Itu Apa ya Tidak Punya Prestasi Artinya Prestasinya Rekam Jejaknya Tidak Bagus Ya Kita Lihat Di Jakarta Itu Parah Sekali Jadi Stop Ya Cukup Cukup Kamu Bersemangat Untuk Suarakan Pembangunan Untuk NTT Maluku Dan Papua Tapi Saya rasa Sudah dimulai Dari Jokowi Dan Papua Akan Melanjutkan Itu Jadi Kau Tenang Saja Ya Karena Kalaupun Anies Menang Dia Sudorkan Tema Perubahan Untuk Masyarakat Yang Ada Malah Pembangunan Yang Sudah Dimulai Itu Dirubah Semua Jadi Arah Indonesia Ini Kemana Kedepannya Kalau Dirubah Pembangunan Yang Sudah Bagus Sekarang Ya Terima kasih Abang Frid Ya Minta maaf Ya Kalau Kata-kata Saya Ada yang Menyinggung Perasaan Bahkan Menyakiti Tapi Saya harus Bilang Jujur Seperti itu Terima kasih Abang Frid Sehat Selalu Abang God Bless